Guys, balik lagi di channel Abang Yuda Buat hari ini teman-teman Saya akan kembali lagi bermain game Ultraman Legend of Heroes teman-teman Untuk temanya sendiri Hari ini kita akan mereview salah satu skin Ultraman yang paling keren tentunya Harganya sangat fantastis teman-teman Satu deret dengan harga skin Ultraman Justice Wah, pasti keren nih Ultraman Justice, Ultraman Victory udah punya skin Jadi Ultraman yang satu ini juga harus punya skin teman-teman Siapakah Ultramannya bang? Ultraman Galaxy teman-teman Atau Ultraman Ginga gitu kan Waduh Sayangnya teman-teman saya belum naik ke bintang 5 ya Ultraman Ginga saya masih bintang 4 teman-teman Jadi harus sangat-sangat bersabar Tapi untuk levelnya sendiri udah bukan level-level main-main lagi teman-teman Udah level 39 sebentar lagi 40 Baik teman-teman Sebelum kita mulai bermain Buat teman-teman yang baru saja sampai di channel ini Dan belum subscribe Untuk silahkan subscribe Karena akan banyak sekali konten-konten yang menarik Lucu kocak menghibur dan jahil tentunya teman-teman Oke teman-teman Kalau sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak Oke Mantap sekali Langsung aja kita mulai Tapi selain disini saya akan mereview skin teman-teman Seorang raksasa terbaik dari kegelapan Waduh Kalau yang lain teman-teman Ini bukan apa namanya Ultraman Tapi kita akan melawan monster Monster terakhir Ultraman 3 Final gitu kan Yang waktu itu dikendalikan Kili Alien teman-teman Waduh Oke langsung aja disini saya tunjukkan Disini saya membawa Ultraman Galaxy Ultraman Nexus Dan Ultraman Justice teman-teman Penyebab kenapa saya membawa Ultraman Nexus Karena levelnya disini adalah 46 teman-teman Level yang sungguh-sungguh fantastis tentunya Untuk bisa bertahan dalam pertempuran Lalu disini ada Ultraman Justice juga Ultraman Justice saya level 50 teman-teman Lumayan kuat kan Untuk menjadi partner bertarungnya Ultraman Galaxy Oke Ultraman Galaxy masih level 39 Seperti yang saya katakan tadi Jadi langsung aja kita mulai pertempurannya teman-teman Kita akan mulai di Cosmic Guard Nah ini dia Cosmic Guard Lalu kita akan bertempur Bertempur melawan Demon King Challenge Oh hari ini kita akan melawan Sang Hantu Samurai teman-teman Hantu Samurai men Ayo kita coba melawan Hantu Samurai Hadiahnya lumayan disini teman-teman Kita mendapatkan 5 biji fragment Lalu dapat 1000 biji apa itu Sejenis item gitu ya Tapi saya juga gak tau nama itemnya Saya lupa Lalu disitu kita juga mendapatkan fragment Ultra Yang bisa untuk semua hero gitu kan Kecuali Legend dan Demon King Lalu disitu kita juga akan dapat kartu Tapi kartu ini kalau beruntung ya Kalau gak beruntung kita gak akan dapat teman-teman Oke Langsung aja kita mulai Mulai Challenge men Disini saya akan bawa Ultraman Justice pertama Yang kedua saya akan bawa Ultraman Nexus Yang ketiga saya akan bawa Zeton teman-teman Seperti biasa Zeton saya ini adalah Kartu Andalan saya teman-teman Kartu As Waduh kartu As saya yang terbaik ini Karena dia satu-satunya monster yang tipe Legend Ya itu tuh luar biasa banget tuh Ranking SS bayangin Oke Langsung aja kita mulai bertarung Dengan Ultraman Justice Sebagai Ya Kasih gempa Kasih gempa men Kasih pukulan juga Oh gila Darah lawannya tebal banget nih teman-teman Darah lawannya tebal banget nih Waduh si Samurai nya gak bisa mati men Samurai nya gak bisa mati Bagaimana ini Bagaimana cara membunuh Samurai nya Mari kita cari tau Aduh Aduh itu pedangnya Itu pedangnya men Pedangnya ganas banget nih Pedangnya ganas banget men Oh nih kasih pukulan lagi nih Kasih pukulan lagi nih Ah Ah nih Tembakan sakti Nih ini pukulan yang paling Paling-paling menjitu nih Eh Eh Ternyata kita belum mukul men Kita belum mukul Oh jadi tekniknya Ultraman Justice Dibatalin ya teman-teman Memang hebat sekali Monster ini memang sangat hebat sekali teman-teman Nih kita kasih balasan nih Kita kasih balasan lagi nih Ah tembakan sakti Oh Ini Ini tidak akan mudah nih teman-teman Melawan monster yang satu ini Tidak akan mudah Tidak akan semudah kita bertarung dengan musuh-musuh yang lain kemarin Oh lihat itu Dia itu bisa healing teman-teman ya Dia bisa healing men Oh Kalau dia bisa healing nih Lebih baik kita pakai Ultraman Nexus aja nih Pakai Nexus men Pakai Nexus Ya Iya Iya Kasih tendangan laut Tendangan laut Iya mantap sekali Mantap sekali Nah kita juga ada metapil teman-teman Kita ada metapil Tenang aja Aduh Metapil apa Kalau kayak gini bentuknya Darah saya makin tipis men Aduh Modar men Modar men Aduh Ini si samurainya Samurainya ganas men Luar biasa Ini samurai Bukan samurai kece-kece Bukan samurai kaleng-kaleng nih teman-teman Gede banget Dia punya damage Darahnya juga tebal banget Dari tadi Gak mau mati dia teman-teman Gak mau modar-modar Aduh Aduh Apa itu Apa itu Jurusnya Jurusnya mengerikan teman-teman Jurusnya mengerikan Harus dihindarin nih Harus dihindarin Gak ada laser-lasernya lagi nih Ada laser-lasernya men Bagaimana ini Bagaimana cara menghindari lasernya Bagaimana cara menghindari lasernya men Aduh 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 Bahaya Bahaya banget nih Bahaya banget nih men Bahaya sekali Ini damage-nya gede banget Si samurai-nya gak mau mati dari tadi nih Nih rasa ini samurai-nya jelek Jamur-nya jelek nih Nih Saya jadikan jamur Jamur ayam pekasam Hah Hah Rasa ini Pukulan sakti Pukulan sakti Aduh Aduh Ini udah sekarat saya teman-teman Ultraman jati saya sekarat Aduh 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 Kena pukul Ah pingsan men Kita pingsan men Bagaimana ini Bagaimana ini Rasa ini Rasa ini Nih rasa ini Rasa ini Teknik sakti Ya Ayo dong Dikit lagi deh Renki-renki mati Ayo kita bunuh Renki-nya Alhamdulillah teman-teman Setidaknya kita berhasil membunuh si Renki Ini Aduh Ini samurai Beda banget dengan Demon King yang lain Yang pernah kita lawan teman-teman Dia gak bisa mati dengan gampang teman-teman Aduh Super keras teman-teman Luar biasa Dependsnya itu sangat-sangat membuat saya Apa ya Terbakar teman-teman Oh Alhamdulillah kita dapat kartu Dapat juga perekmen sebiji Alhamdulillah teman-teman Saatnya kita ganti kartu men Saatnya ganti kartu Dapat kartu sang samurai Alhamdulillah ini begitu beruntung hari ini Berarti ya Walaupun kita tadi terbunuh teman-teman Dua Ultraman terbaik kita terbunuh tadi Cosmic Technology Saatnya kita masuk ke sang Ultraman Dimana ke Ultraman saya Ayo dong Ayo dong Hey Mana kartunya nih Saya butuh kartu Saya butuh kartu men Saya butuh kartu yang tadi Mana dia kartunya Mana dia kartunya nih Kartu si Ah Nih 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 Iya Iya Ini dia Saya sudah menemukan kartu andalan saya Tuan-tuan Kartu yang baru saja kita temukan Ini dia Si kartu samurai Tuan-tuan Dia menaikkan bonus energi 2% Bonus critical 1% Langsung aja kita equip Ah Die equip dulu men Die equip Ayo dong die equip Ini kartu langka Ini teman-teman Kartu langka men Kita sudah mendapatkan kartu sang samurai Langsung aja kita upgrade Sang samurai Waduh mantap sekali Oke Kita akan upgrade sang samurai nya Tuan-teman Samurai akan naik ke bintang 2 Setelah bintang 2 Naik ke bintang 3 Lalu bintang 4 men Ayo kita upgrade dulu sang samurai nya Samurai bintang 2 Cering Cering Mantap sekali Samurai bintang 3 men Samurai bintang 3 Kita masih punya cukup gold Tenang aja Oke Samurai bintang 3 Untuk bintang 4 nya nanti dulu ya Soalnya saya gak punya cukup gold Teman-teman Gold saya udah habis duluan ini Tamat gitu kan Modern men Aduh sayang sekali Oke Langsung aja kita masuk ke kosmi gold Lalu masuk ke gata notor Waduh ini dia gata notor men Gata notor Ini lawan terbaik yang pernah saya jumpai Oke Disini saya akan pakai ultraman justice Lalu ultraman gingga Lalu disini saya juga akan pakai ultraman nexus Oh Lebih baik Saya gak usah pakai ultraman gingga dulu Saya pakai situ aja Oh gak ada men Gak ada dia Aduh sayang sekali Kalau begitu terpaksalah ultraman gingga Kau maju untuk melawan gata notor Waduh gata notor Harusnya tadi saya punya ultraman 3 teman-teman ya 3 versus gata notor Bayangkan Musuh bebu yutannya itu teman-teman Memang lawan sejatinya itu Ayo justice Tunjukkan kemampuanmu Kamu satu-satunya Ultraman saya yang level 50 Paling kuat Paling perkasa Masa kalah gitu kan Iya mantap sekali Masih gempa Tapi tadi kita melawan si Gurenki Kita kalah men Penyebabnya itu karena mungkin Gurenki itu Monster yang memiliki pertahanan Atau defense Dan juga healing yang berkali lipat teman-teman Bayangkan dari tadi itu Healingnya gak berhenti ya Kalau kita pakai ultraman nexus kan Pas mengaktifkan metafil itu kan Ada batasnya teman-teman Ada waktunya Sedangkan si Gurenki itu Aduh gila Healingnya terus-terusan teman-teman Gak ada berhenti-berhentinya Waduh Pantes aja dia gak modern-modar gitu kan Iya mantap sekali Wah ini dia Saatnya melawan Gatonotor Iya ini dia teman-teman Musuh bebunyutan Ultraman 3 Sang Gatonotor teman-teman Yang merubah Ultraman 3 Atau si Daigo Madoka Menjadi batu teman-teman ya Jadi setelah ditembak Pas ke dadanya Langsung jadi batu teman-teman Saat itulah semua anggota langsung histeris Aduh histeris dia teman-teman Karena melihat Ultraman 3 kalah Tapi karena bantuan dari semua orang Berubah menjadi cahaya Dan masuk ke dalam tubuh Ultraman 3 Ultraman 3 pun langsung bangkit kembali teman-teman Sebagai light Light warrior Aduh Cahaya Cahaya Apa namanya itu pejuang cahaya Mantar sekali tentunya Itu membuat Ultraman 3 jadi sangat kuat teman-teman ya Karena dia dibantu dari cahaya seluruh manusia Umat manusia di bumi berubah menjadi cahaya teman-teman Untuk membantu sang Ultraman Waduh Mantap sekali Beda banget ya dengan Ultraman lain Kalau Ultraman lain itu kan Yang membantunya itu paling-paling semangat dari orang aja Ayo Ultraman Menangkan Ultraman Kan kayak gitu kan Kalau Ultraman 3 enggak teman-teman Semua orang berubah menjadi cahaya untuk membantu dia Untuk mensupport dia Tapi kalau yang pertempuran di Asian Giant Atau apa penyebutnya Atau Kalau misalnya teman-teman pernah menonton Ultraman 3 yang terakhir Final Odyssey teman-teman Itu tuh bukan manusia yang berubah menjadi cahaya teman-teman Tapi semua Ultraman yang pernah menikmati Ultraman yang sudah mati itu teman-teman Berubah menjadi cahaya dan memberikan kekuatannya Sisa kekuatannya kepada Daigo Itulah Daigo berubah menjadi cahaya yang paling terang teman-teman Waduh luar biasa sekali Kata teman-teman ya Kalau misalnya kita udah bintang 6 dan Ultraman 3 Kita bakal dapatkan form untuk perubahan cahaya ya Nah itu dia teman-teman Form perubahan cahaya itu berasal dari Kekuatan semua orang dan Ultraman yang sudah tiada gitu kan Waduh keren men Ayo Ayo Justice kalahkan Gata Notor Itu lawan terbaik Ultraman 3 itu Kalau kamu gak bisa mengalahkannya Kamu tidak akan mendapatkan box yang ajaib Saya perlu box yang ajaib teman-teman Hadiahnya sangat menggiurkan disini Kita dapat box ajaib Dengan hadiah price yang lumayan bagus gitu kan Ayo Ultraman Justice Pukul si Gata Notor itu Jangan kamu kasih ampun Ya pukul Dak-dak-dak 6 kombo, 7 kombo, 8 kombo Ayo dong Justice Tunjukkan pukulan terbaikmu Nah mantap begitu Tinggal setengah lagi tuh darah Gata Notornya Kita akan melihat siapa yang berikutnya Akan melawan kita setelah Gata Notor yang ini mati Jangan-jangan Gata Notor 4 ya Ini udah Gata Notor 3 nih Kalau gak salah Oke Ayo Justice Jangan kasih ampun 3 kombo 1 kombo balik 4 kombo Ya ada tadi kombo nya nurun mulu nih men Aduh sayang sekali Tapi gak apa-apa tenang aja Tenang aja Kombo tidak mempengaruhi stamina dan pukulan kita teman-teman Cuma saya aja yang suka untuk memecahkan rekor Menabung kombo sebanyak mungkin Menabung kombo sebanyak mungkin Ayo Ultraman Justice versus Gata Notor Gak cocok ya seharusnya Seharusnya itu Ultraman 3 versus Gata Notor men Tapi ini karena saya hanya punya Ultraman Justice Ultraman 3 saya masih lembek Ya terpaksa deh Mau diapain lagi Oke Langsung aja hajar Iya Dikit lagi Dikit lagi Kan hilang Gata Notor nya langsung modar Ayo kalahkan semua musuh yang ada disini Kalau yang ada disini Ini serahkan aja sama Ultraman Ginga nih Sama Ultraman Ginga Kamu hemat aja tenagamu dulu Iya mantap sekali Mantap sekali Ginga gantikan dia Gantikan dia Gantikan sang Ultraman Justice Biarkan dia istirahat dulu Menghemat stamina gitu kan Oke mantap Nah dipukul Dipukul Ultraman Ginga Jangan kasih ampun lawan-lawannya Iya mantap sekali Sikit lagi Sikit lagi Belakang 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 Oh mantap Ayo siapa lawan berikutnya Tunjukkan dirimu Oh ini dia Hanya monster-monster kecil men Hanya monster-monster kecil Bukan tandingan Ultraman Ginga men Apa lagi yang harus ditakutkan gitu kan Ah iya mantap Langsung ditusuk men Langsung ditusuk Oh iya teman-teman Tadi saya lupa ya Beli skin Ultraman Ginga saya Pantes aja Kayaknya saya lihat Oh ini skin Ultraman Ginga nya Gak ada ini Kurang ini kayaknya Kurang bentuk ini Harus dibeli ini teman-teman Habis ini harus beli ya Harus beli skin Ultraman Ginga Teman-teman Oke Oh Melawan Darklob Zero Kalahkan Darklob Zero nya Ultraman Ginga Tombak saktimu itu Sudah saya upgrade Sampai bintang 5 Bintang 5 Level 5 bang Oh iya Level 5 men Oh Gata Notor lagi men Oh ini Gata Notor yang keberapa ini Jangan-jangan Gata Notor yang ke 5 Atau ke 4 ini ya Ayo Ultraman Ginga Tunjukkan kekuatanmu Wow Ultraman Ginga saya sekarat men Ultraman Ginga saya sudah mulai sekarat Dan tidak akan mampu Bertahan lebih lama Wow ini sangat berbahaya sekali nih Gata Notor nya sangat kuat Gata Notor nya tidak bisa mati dengan gampang nih teman-teman Ayo tusuk lagi dengan tombakmu Buat dia menyerah Waduh Gata Notor nya gak mau kalah men Dia terlalu kuat gitu kan Terlalu kuat untuk level-level Ultraman Ginga yang masih 39 Masih level bocah men Ah akhirnya Akhirnya Ultraman Ginga saya pingsan Dan digantikan Ultraman Justice teman-teman Ah ini dia Kartu As terbaik saya ini teman-teman Yang paling kuat karena dia satu-satunya yang leper 50 milik saya teman-teman Oke Justice bertempur Dengan segenap kekuatannya Jiwa dan raganya Waduh Ini sejustice memang pahlawan gitu kan Tapi kalau dia bilang Ultraman Cosmos ya Yang ada Ultraman Justice nya itu teman-teman Ultraman Justice jadi baik gara-gara Melihat anjing kecil punya bocah teman-teman Jadi si bocah yang baik hati itu Bersama anjing kecilnya Menggugah hati Ultraman Justice Untuk kembali ke jalan yang benar teman-teman Tadinya dia di jalan yang salah men Dia adalah penjahat gitu kan Tapi begitu melihat bocah yang baik hati Dia itu langsung jadi baik teman-teman Ultraman Justice langsung berubah ke form yang ini teman-teman Yang apa form Smashing ini ya Smashing type ini Smashing type ini datang gara-gara si bocah teman-teman Bocah itu baik hati Memberikan apa namanya Memberikan salam yang baik hati kepada Ultraman Justice Jadi Ultraman Justice nya itu langsung tergugah hatinya Tadinya dia di jalan yang salah Tiba-tiba jadi ke jalan yang benar Waduh luar biasa Justice ini memang tadinya baik ya Tadinya baik teman-teman Cuma kayaknya dia apa nyebutnya tuh Ada kesalahpahaman dengan sang Musashi teman-teman Musashi atau sang Ultraman Cosmos gitu kan Jadi dia tiba-tiba jadi jahat men Oke Tinggal dikit lagi tuh darah kata noturnya Harus menang dong Harus menang Ah mantap sekali Pukulan lagi Pukulan lagi Pukulan lagi Tujuh kombo Dua kombo Tiga kombo Nah Itu darah tinggal setengah men Darah saya tinggal setengah Gata noturnya Darahnya juga tinggal setengah Mari kita lihat bersama-sama Siapakah yang menang Ultraman Justice kah Atau Gata Notor Mari kita lihat Tapi kalau saya gak salah prediksi ini Sepertinya Ultraman Justice saya bakal kalah teman-teman Penyebutnya karena defense dari Gata Notor ini Tidak dapat diremehkan Terlalu keras dan tidak bisa kalah gitu Tidak bisa kepecah dengan mudah Kecuali ini Ada lawan sebandingnya Siapakah dia Ultraman Tiga Light form teman-teman Perubahan cahaya Waduh mantap sekali Mungkin lain kali saya akan mereview Ultraman Tiga teman-teman Plus sekalian main Ultraman Tiga Saya juga akan beli formnya Atau perubahannya yang merah gitu teman-teman Biar keren gitu kan Tapi semoga aja Saya bisa bermain dengan Ultraman Tiga Pakai Ultraman Tiga plus dengan Ultraman Daina Sebenarnya sih Harapan saya itu harus ada Tiga Ultraman teman-teman Ada Tiga Ada Daina Ada Gaya Karena dia kan memang sebanding gitu kan Memang satu tim gitu Tapi kalau cuma Ultraman Tiga dan Daina Gak ada Gaya Itu kayaknya gak lengkap teman-teman Kayak makan nasi tanpa lauk gitu kan Waduh Ah Gata Notornya berhasil Saya kalahkan teman-teman Hebat sekali Dapat box yang berikutnya ini Dapat box yang berikutnya men Oh Tapi katanya sih Kalau kita berhasil mengalahkan si Gata Notor Kita akan bertemu dengan si ini teman-teman Bertemu dengan lawan Ultraman Noah Yaitu adalah Dark Zagi teman-teman ya Cuma kayaknya Dark Zaginya gak akan bisa muncul Penyebabnya disini Karena darah saya juga udah sekarat Dan tidak mungkin untuk melanjutkan pertempuran Seperti biasanya Mari kita lihat Pertempuran dari sang Ultraman terbaik saya Yang bernama Ultraman Justice Ayo Justice tunjukkan kemampuanmu Kalahkan semua monster yang ada disini Lalu setelah ini kita akan bertempur dengan musuh berikutnya Siapakah dia? Ya tentu saja Siapa lagi Kalau bukan dia adalah Gata Notor yang berikutnya gitu kan Karena disini kita memang fokusnya melawan Gata Notor teman-teman Nah kan Gata Notor lagi Nah tapi yang ini Gata Notornya lebih kuat teman-teman Sekali pukul aja kita udah pasti modern nih teman-teman Gak akan bertahan lebih lama ini Nah lihat ya Doom Kasih pukulan nih Kasih pukulan sekali Hah kan Coba lihat tuh Ngisap main langsung pingsan di tempat Bayangkan Sekali pukul aja dari Gata Notor Saya punya Ultraman Justice langsung pingsan di tempat Gak bisa bangun-bangun lagi Apalagi dengan Ultraman Nexus teman-teman Ultraman Nexus saya itu levelnya dibawah Ultraman Justice Jadi gak mungkin bisa bertahan lama teman-teman Nah lihat tuh Dalam sekejap mata aja Ultraman Nexus saya Langsung terbunuh di tempat Dan Gata Notor Queen Sayang sekali Mengapa saya harus kalah melawan Gata Notor gitu kan Tapi lain kali teman-teman Saya akan bawa Ultraman dengan level lebih tinggi lagi Supaya kita bisa mengalahkan Sang Gata Notor gitu kan Dan bertemu dengan Dark Zagi Waduh Oke Kita buka aja boxnya Boxnya itu hadiahnya apa Mari kita lihat Ah ini yang kuning-kuning Saya memang sengaja simpan teman-teman Akan saya buka di akhir bulan gitu kan Kita akan melihat keberuntungan kita Uji-uji gitu lah ya Uji-uji Oh kita dapet fragment men Dapet fragment Oke siap Buka hadiah Buka hadiah Oh Black King men Kita dapet Black King Oke Langsung aja disini saya akan membeli skin dari Ultraman Ginga teman-teman Atau Ultraman Galaxy ya Nah disini kita pake Tadi tuh lupa teman-teman Jadi sorry-story lah ya Setidaknya kita sudah beli Nah di upgrade dulu Upgrade Ultraman Galaxy kita Oh udah bisa upgrade men Udah bisa Udah bisa Oh gak cukup lagi men Gak cukup lagi 20 dari 50 30 dari 30 Oh gak cukup lagi men Gak cukup lagi Kita kekurangan fragment Sayang sekali Tapi setidaknya Ultraman Ginga Victory saya sudah punya Oh langsung meningkatkan damage teman-teman Mungkin lain kali Di saat kita review Ultraman lainnya Kita akan menggunakan Ultraman Ginga Dengan form yang ini ya teman-teman Ginga Victory gitu kan Ginga Victory men Coba lihat bentuknya itu Udah super keren gitu kan Oke Langsung aja kita keluar Dan kita tutup video ini Oke teman-teman Thank you for watching this video Jangan lupa Kalau teman-teman suka video ini Untuk silahkan menekan tombol like ya Share kepada teman-teman kalian Dan juga subscribe channel ini Aktifkan lonceng notifikasinya Dan tinggalkan komentar kalian Di kolom komentar di bawah Sebab tanpa komentar dari kalian Rasanya sepi Setiap kali saya upload video baru Teman-teman Oke teman-teman Sampai disinilah dulu Perjumpaan kita pada hari ini Untuk kurang lebihnya Saya mohon maaf Dan untuk akhir kata Wabilahi topik wadidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam gamers teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati